Yo guys, selamat datang lagi di video aku Kali ini videonya akan beda dari video yang biasanya Kita gak akan buat keseruan hari ini Karena kita akan Saya sih mungkin akan ngobrol-ngobrol aja Jadi buat temen-temen yang mau cari game seru Atau vlog-vlog yang gokil Kalian bisa tonton video-video aku yang lainnya dulu temen-temen ya Tapi hari ini aku punya satu berita yang Ya ini bisa dibilang cukup menyedihkan lah Buat saya sendiri dan buat temen-temen lain yang ada disini Karena Salah satu dari Temen kita yang sudah lama juga bantu saya di channel ini Katanya tuh ingin mengundurkan diri gitu guys ya Nanti kita coba denger sendiri aja Kata-katanya terus kita tanya kenapa Dan nanti dia mau ngapain gitu ya guys ya Tapi lebih baik langsung aja saya panggil orangnya Nanti kita ngobrol langsung sama dia ya temen-temennya Jadi buat yang mau tau, buat yang penasaran, yang kepo Boleh tonton aja video ini ya Kalau kalian nanti support saya dan support dia Kalian like juga videonya oke Kita panggil aja guys ya Ini Jainal guys Halo Jainal Aku gini aja deh Gimana? Kita cerita-cerita dulu Oh iya terakhir-terakhir ini aku ini dulu deh Aku start dari Akhir-akhir ini tuh banyak banget yang komen-komen kayak Ajak Jainal, ajak Jainal gitu ya Sebenernya gini guys ya Aku sharing juga Di tempat aku ini ada lebih dari 10 orang Banyak banget Jadi Gak semuanya juga Kalian kenal ya kan Jadi ada yang kalian tau, ada yang kalian gak tau Ada yang apa namanya Kayak freelance juga Kayak gitu Jadi beda-beda situasi dan semua punya Proporsi tugas masing-masing Jadi gak bisa dipaksakan Si A harus muncul Si B harus muncul Kita gak bisa Menggaransi itu ya temen-temen Nanti kalian takutnya Semua video harus 15 orang bang Harus 15 orang Gak bisa juga ya guys ya Jadi Setiap video itu memang berbeda gitu ya Aku selalu berusaha bikin video Siapa yang aku ajak itu Bener-bener orang yang Menurut aku Menurut kita Cocok untuk di video itu gitu Nah Kita mau ngobrol sama Jainal dulu Iya Jainal ini udah bantu aku Sejak kapan? Wah lama pak ya Kira-kira tahun berapa? 2017 ada gak? 17 ya 2017 guys Berarti udah Tahun ketiga ya Tapi begini ceritanya Kalau aku gak salah inget ya Iya ya gimana Awalnya Aku buka lowongan dulu ya Iya dia buka lowongan di Instagram Nah aku buka lowongan Terus akhirnya Jainal Kirim kayak lamaran lah Kayak gitu Terus akhirnya Jainal Bantuin aku tuh Ngedit-ngedit Waktu itu kita masih buat prank ya Iya buat prank Bener ya Belum buat keseruan ya Gak kayak sekarang Jadi kayaknya mungkin penontonnya udah beda nih Pada waktu itu kita buat prank Nah Jainal ini sebenernya masuk Sebagai editor Editor? Bukan kameramen? Nah bukan kameramen Nanti yang kita cerita Jadi Jainal ini masuk sebagai editor Terus pada waktu itu aku shooting Filenya kasih Jainal ya Jainal ngedit kayak gitu Dan kita dulu berdua ngedit sampai subuh ya Dan ngeditnya kayak di kantor dulu Nah waktu itu kita belum punya kantor Bener Ya itu namanya perjalanan Iya Saya belum punya kantor Terus kita kantornya nomaden Pindah-pindah ya Dari restoran ke restoran Gitu ya Bener ya Bener ya Kita selalu pindah cafe-cafe Numpang di McDonald's Numpang di Dunkin Numpang di mana-mana lah Yang ada wifi-nya Dan itu aku dulu Belum punya komputer Dulu kita ngedit pake laptopnya Jainal Dan itu laptop yang jelek Ya udah lah Bener ya Ya itu bener banget Nanti ngedit sumpah Itu guys Aku tuh liatin Jainal Efek dikit Loading Udah selesai Efek lain Ganti teks Loading Belum ngerendernya Nanti kalo salah render lagi Aduh itu parah guys Itu satu video prank itu Video prank itu Tiga menit, lima menit Iya bener Durasinya Rendernya satu jam Udah rendernya satu jam Salah edit Ngulang Render lagi satu jam lagi Nah kayak gitu terus Setiap hari Jadinya Capek ya Kita kerja sampe Subuh Sampai subuh Dan dulu kan berdua tuh Shooting siang, sore Malem mulai ngedit Jam delapan Udah mulai ngedit Sampai jam tiga pagi Sampai jam lima pagi Begitu terus guys Dulu awalnya sama Jainal ya Sebenernya sebelum Jainal tuh banyak sih Kita beberapa kali Aku ganti partner lah Ganti temen lah Terus akhirnya Jainal ini tuh Sempat beberapa kali Kayak resign-resin kecil gitu Apa sih namanya Kayak break lah Iya Bener ya Tapi bukan resign lah Pulang lah kok Kita sempet pulang lah Gak kerja lama gitu Ya Berapa kali kayak gitu ya Jadi bener ya Tapi kan Waktu kamu bantu ngedit Terus sempet Kayak break lah Ya pulang ke Kepati dulu Mungkin itu kayak beberapa bulan kali Beberapa bulan Jainal gak bantu Terus aku sama yang lain lagi Akhirnya Jainal bantu lagi Terus break lagi Terus bantu lagi Terus ya beberapa kali ya Sampai yang belakangan ini lumayan lama ya Ini hampir dua tahun Nah ini hampir dua tahun terakhir Jainal itu Stay bantuin aku disini hampir setiap hari Ya bener ya Bener Jadi kurang lebihnya kayak gitu lah Nah Sekarang aku tuh kaget ya Jadi Sekitar dua minggu yang lalu lah ya Ya Kurang lebih ya Jadi Cukup Singkat dan mepet waktunya Jadi Jainal tuh kemarin bilang ke aku Kalau dia itu mau Mengundurkan diri gitu Dari channel Yudis Dari Membantu aku lah Nah aku cerita juga Kenapa kamu akhirnya jadi kameramen ya Nah dulu awalnya memang Jainal itu ngelamar sebagai editor Sampai beberapa waktu ya kan Akhirnya Channel ku maju Kita masukin lagi Teman-teman baru Teman-teman baru Teman-teman baru Akhirnya banyak Teman-teman ini Semua ngelamarnya itu sebagai editor Dan aku Senang lah dengan gaya kamera Apa Pegang kameranya Jainal ini Jadi Aku geser gitu loh Jainal yang akhirnya Full pegang kamera Jadi hampir Banyak sekali ya videoku ya Jainal tuh yang megang kamera gitu Banyak banget lah Hampir 2 tahun ya Karena yang edit udah banyak banget tuh Anak-anak Weda, Lucky Semuanya ngedit tuh Ya Wibi ngedit Wahyu ngedit Gitu Jainal cerita Nal Kenapa akhirnya kok Tiba-tiba Memutuskan mau Mengundurkan diri nih Pas banget lah gini ya Di akhir tahun nih Terima kasih ya teman-teman Yang Sudah dukung terus Kalau aku pribadi nih Ya supaya pengen dapet pengalaman baru Apa Kamu jadi benci sama aku Enggak Supaya dapet pengalaman baru Kan namanya orang manusia tuh Pengen menggembangkan diri yang lebih baik lagi gitu loh guys Tuh denger tuh yang jadi ceweknya Hati-hati Dia mau yang baru katanya Enggak Bukan cewek Apa dong? Ya sesuatu yang lebih baru pokoknya Oke guys Jadi itu udah denger ya Jadi Nanti pada ditanya nih katanya Ada masalah sama Yudi Enggak Enggak ada masalah guys Kita baik-baik aja Enggak ada masalah ya Ini dia Bener-bener mengundurkan dirinya Official Resmi Resmi Dan Sopan lah modelnya gitu Ini sampai dibikin Kladifikasi Iya Permintaannya tuh Waktu itu udah ngomong baik-baik ke aku Akhirnya Dan aku udah bilang Udah diizinkan sama si Yudi Kalau alasannya jelas Modelnya Sebenernya aku juga ini sih Ada rasa sedih Hampir ada ininya Ada rasa bangga Jelas apa? Pertemuan tuh pas ada Apa itu namanya? Perpisahan Perpisahan It's been a long Gitu nanti nyanyi Aku punya ini Sedih Rasa sedih Dan punya rasa bangga Sedihnya dulu Sedihnya dulu ya Sedihnya aku akan kehilangan Orang yang Cukup kuat membantu di channel ini gitu loh Ya kan Karena Jainal ini cukup Dominan dulu dia banyak Ngeshoot Banyak ngedit juga Nah jadi Aku ya Bisa dibilang Sebenernya sedih sih Kehilangan salah satu Orang yang Menjadi tulang punggung channel gitu Itu guys Karena Beneran dia tuh banyak banget ngedit Dari 2 tahun dah Banyak video Kan banyak banget Hampir tiap hari kita upload Itu Ya sedihnya seperti itu lah Artinya kehilangan satu Orang Bekuran Ya sedih Bangganya gimana? Bangganya tuh gini ya Kayak Kemarin sebelum Jainal itu ada Alfian resign Nah akhirnya dia bisa berkembang Kan waktu itu Kalau Alfian bilangnya Mau berjuang sama istri Sama anak gitu Biar bisa kerja Dari rumah katanya gitu Udah Ya udah Udah berjalan Sekarang Jainal nih Sebenernya nanti juga Mungkin Kalau ada lagi ya Yang resign Aku Berharap sih Semua yang Pernah membantu aku tuh Bisa lebih maju lagi gitu loh Berkembang ya Iya Kalau sampai nanti kalian berkembang Nah itu menjadi sebuah kebanggaan juga Buat aku Kan aku pernah menjadi Bagian dari perjalanan Karir kalian gitu Itu sih Mudah-mudahan sih Harus maju ya Nanti kalau Berhenti dari aku Jangan mundur ya Enggak maju Kan nanti kita Siapa tau ke depan bisa kolaborasi pak Iya bener Ya pokoknya Harus maju lah Gitu ya guys Apa lagi Nel Yang mau dibilang Nel? Apa lagi ya Pokoknya saya terima kasih ya Dari awal tuh udah diterima jadi Tim Yudis lah ya Itu aja sih ya Terima kasih Selama ini udah diajarin banyak hal guys Pokoknya Terima kasih Ya gitu lah ya teman-teman ya Namanya Kalau bagi saya ya Namanya Hidup itu Perjalanan harus Diterima apapun yang terjadi Jadi teman-teman juga Saya harap bisa terima semua Keputusan Jainal Nanti dia akan Berjuang sendiri Teman-teman Dukung aja ya Apapun yang terjadi Saya juga di channel aku akan tetap Aku akan berjuang juga Tanpa Jainal Mungkin dengan teman-teman yang lain Mungkin dengan teman-teman baru nanti Aku akan terus berjuang Membuat video-video hiburan Yang terbaik yang aku bisa Itu sih kalau di channel aku Aku punya kata-kata yang bagus nih Apa ini? Tumben nih? Aku ngutip sesuatu ini Ada di salah satu Bajian DST Itu namanya Apa itu? Yang mana nih? Take action do something Karena harus melangkah Untuk mencapai yang kita inginkan Ini aku tuh Kata-kataku Kata-katanya Yudis tuh guys Bagus banget Itu ya buat siapapun kalau itu Buat semua orang Kalau kalian pengen sesuatu tuh harus action Harus melakukan sesuatu gitu Yaudah Mungkin itu aja sih di video kali ini Intinya Kita akan kehilangan Jainal di channel ini teman-teman Sedih aku Tapi gapapalah Kita akan tetap maju terus channel ya Iya siap Oke teman-teman Yaudah deh Bingung aku nutupnya Kamu aja yang nutup deh Oke sih gak bingung sebenarnya Pokoknya kalian harus support terus guys Yudis guys Terima kasih semuanya Pokoknya kamu Abis ini harus maju ya Iya Nanti kalau udah sukses Naik mobil support bareng Siap Oke Ditunggu Oke teman-teman Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Terima kasih.